Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan kita kali ini yaitu arsitektur microcontroller AVR RISC jadi secara umum ini ya arsitektur microcontroller AVR RISC kemarin RISC itu adalah reduce singkatan ya reduce instruction set computing dan yang versi terdahulunya itu adalah CISC ya CISC C nya yang awal ini kompleks Oke ini saya tampilkan gambarnya dulu Oke ini blok diagram of AVR MCU arsitektur ini blok diagram dari arsitektur MCU AVR MCU ini singkatan dari microcontroller unit ya microcontroller unit microcontroller unit MCU AVR menggunakan arsitektur Harvard dengan memisahkan antara memori dan bus untuk program dan data nah tujuannya untuk apa tujuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan kecepatan dalam kurung paralelisme hubungannya dengan pipelining yang ada di AVR ini di AVR ini ada pipeliningnya oke eh AVR menggunakan arsitektur Harvard nah AVR ini kan termasuk microcontroller nah umumnya menggunakan arsitektur Harvard untuk mikroprosesor kemarin kita sempat menyinggung mikroprosesor mikroprosesor arsitekturnya biasanya menggunakan von Neumann von Neumann arsitekturnya kalau yang microcontroller biasanya arsitektur yang digunakan itu adalah Harvard dengan memisahkan antara memori dan bus dengan memisahkan antara memori dan bus untuk program dan data jadi kalau kita tulis disini ada memori program program dan memori dan data begitu juga busnya itu ada bus program dan bus data nah semua ini terpisah antara memori program dan memori data ini terpisah di terpisah dalam arsitektur arsitektur mikrocontroller AVR ini terpisah semua antara memori program dan memori data terpisah begitu juga bus program dan bus datanya terpisah tujuannya cuma satu untuk memaksimalkan performannya atau kemampuannya dan kecepatan dalam kurung paralelisme disini paralelisme saya lanjutkan instruksi dalam memori program dieksekusi dengan single line pipelining nah pipelining jadi pipelining disini tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kecepatan eksekusi program nah instruksi dalam memori program dalam memori program perlu diingat ini memori program di eksekusi atau di jalankan dengan single line pipelining nah ini yang dimaksud single line pipelining saya tulis disini single line pipelining itu disini ya cirinya itu instruksi yang diambil instruksi yang diambil itu belum bisa dieksekusi selama instruksi sebelumnya itu selesai dieksekusi jadi seperti itu saya tulis aja ya biar jelas instruksi instruksi yang sudah diambil disini Fetch ya nah disini ada istilahnya Fetch disini disini juga ada Fetch nah instruksi yang sudah diambil itu belum bisa dieksekusi jika nah jika instruksi instruksi sebelumnya selesai selesai dieksekusi nah gambarnya ada disini the parallel instruction Fetch and instruction execution jadi ini ini disini ya gambarnya ya jadi kalau secara secara gambar disini ada first instruction execute second instruction Fetch jadi single line pipelining ini menunjukkan disini contohnya ya disini ada instruksi yang kedua itu sudah diambil nah tetapi di saat yang sama ini instruksi yang kedua ini belum bisa dieksekusi selama instruksi pertama first instruction ini belum selesai proses eksekusinya nah begitu umpamanya ini umpamanya first instruction atau instruksi pertama ini sudah selesai dieksekusi maka instruksi yang kedua second instruction execute instruksi yang kedua baru bisa dieksekusi pada clock cycle atau siklus clock selanjutnya jadi seperti itu walaupun dalam satu clock ini tetapi instruksi yang disini ya contohnya ya walaupun dalam satu clock disini instruksi yang yang sudah diambil itu dalam hal ini second instruction instruksi yang kedua itu belum bisa dieksekusi selama instruksi yang pertama itu masih dalam proses eksekusi dan belum selesai nah pada saat instruksi pertama itu sudah selesai maka instruksi kedua itu bisa dieksekusi disini disini baru bisa dieksekusi begitu juga selanjutnya berlanjut sampai ke bawah nah sesuai dengan clock cycle yang ada disini ya clock cycle nya nah ada T1 T2 T3 nah itu single line pipelining itu instruksi yang sudah diambil dalam kurung fetch belum bisa dieksekusi jika instruksi sebelumnya nah sebelumnya selesai jika instruksi sebelumnya belum belum selesai dieksekusi ada tambahnya belum selesai dieksekusi atau masih dalam dalam kurung dalam proses eksekusi jadi nunggu instruksi yang sebelumnya dalam hal ini instruksi yang pertama ini disini instruksi yang pertama ini masih proses eksekusi maka instruksi yang kedua yang mana dalam hal ini telah diambil ya yang sudah diambil itu belum bisa menjalankan eksekusi nunggu instruksi yang sebelumnya instruksi pertama jadi cukup jelas seperti itu ya oke dimana ketika satu instruksi di eksekusi instruksi berikutnya diambil dari memory program nah ini ini kata lainnya ya ini yang saya temukan di internet ini nah ini kata lainnya seperti ini dimana ketika satu instruksi di eksekusi instruksi berikutnya diambil dari memory program konsep ini mengakibatkan instruksi di eksekusi dan diambil setiap clock cycle jadi seperti itu jadi arsitektur AVR ini dalam mengeksekusi dan mengambil instruksi itu bisa dijalankan dalam satu clock cycle dalam waktu yang bersamaan jadi kalau kita lihat disini kan masih ada first instruction fetch ini ya masih permulaan kemudian langsung yang kedua nah disini nah ini dalam waktu yang bersamaan yaitu dalam T2 ini T2 dalam T2 kalau T1 enggak usah dilihat dulu dalam T2 yang mana clocknya ada disini ya datanya sorry datanya ada disini ini clocknya ini clocknya T1 periode atau satu clock cycle atau siklus clock nah dimana disini ada periode yang positif dan negatif atau ada yang Hike Hike disini atau logic 1 dan disini logic 0 ini satu clock cycle satu siklus clock nah dalam satu siklus clock ini ada pengeksekusian instruksi dan pengambilan instruksi fetch disini pengambilan ya fetching atau fetch jadi pengambilan instruksi dimana yang diambil disini adalah instruksi yang kedua nah yang dieksekusi instruksi yang pertama nah begitu juga kalau kita ke clock yang ketiga clock yang ketiga disini nah dimana instruksi yang kedua menjadi dieksekusi dia akan dieksekusi atau dijalankan nah selanjutnya dalam waktu bersamaan arsitektur ini memungkinkan untuk mengambil instruksi yang lain yaitu disini dinamakan instruksi yang ketiga nah begitu juga selanjutnya di T4 ini nah periode yang keempat ini kita lihat disini nah yang tadinya di clock yang ketiga itu instruksi yang ketiga itu instruksi yang ketiga itu diambil sekarang pada saat clock yang keempat atau T4 itu instruksi yang ketiga di eksekusi dan instruksi yang selanjutnya keempat itu diambil diambil dari memory program disini sudah ada ya diambil dari mana diambil dari memory program jadi seperti itu nah disini macam-macam ya di di arsitekturnya AVR itu ada ALU ALU ya macam-macam ada general purpose register ada beberapa peripheral ada peripheralnya disini ada interrupt SPI watchdog analog komparator macam-macam ada peripheralnya nah ini gambaran saja arsitektur dari AVR cukup lengkap terutama seri AT Mega ya AT Mega 16 atau 8535 atau 32 nah selanjutnya selanjutnya masih di arsitektur microcontroller AVR RISC CPU CPU terdiri dari 32 kali 8 bit general purpose register atau di dalam CPU terdiri dari register yang bisa digunakan untuk banyak tujuan size-nya atau ukurannya itu 32 kali 8 bit jadi 32 kali 8 bit nah dia disusun sebanyak 32 susunan 32 layer lah atau susunan nah setiap susunan itu terdapat 8 bit register di mana register ini dapat diakses dengan cepat dalam satu clock cycle tadi kan sudah ada gambarnya ya disini 32 kali 8 general purpose register disini juga ada ALU punyanya CPU ini di dalam CPU ALU ini ya kemarin kan kalau kita melihat CPU kan di dalam CPU ada ALU ada CU dan ada RU ada aritmatik logic unit ALU terus ada RU register unit salah satunya ini ya salah satunya ini RU nya atau register unitnya dan ada CU atau control unit yang mengakibatkan operasi ALU atau aritmatik logic unit dapat dilakukan dalam satu cycle atau dalam satu clock cycle nah ini pada operasi ALU operasi aritmatik and logic unit dua operan diambil dari register langsung saja kita lihat gambarnya ya disini kita punya operan ya tetapi saya jelaskan dulu ini biar nggak rancu nanti perbedaannya antara operan dan operasi ya nah kita contohkan penumpamanya satu ditambah dengan dua mana operan mana operator nah disini operan ini adalah angka-angkanya ini operan yang saya buat ini operan nah ini operan 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 namanya operan yang ini positif ini adalah operasi operasi atau operator lebih tepatnya ya operator operator apa operator penjumlahan operan disini adalah angka satu dan angka duanya nah secara keseluruhan ini dinamakan operasi penjumlahan operasi penjumlahan nah oke nah selesai dari sini ya satu dan dua ini adalah operannya atau angka-angkanya yang mau dijumlahkan tanda positif ini adalah operator operator penjumlahan plus nah secara keseluruhan ini dinamakan operasi penjumlahan oke pada operasi ALU saya ulangi dua operan diambil dari register nah operan yang dimaksud disini ya ini operan satu anggap saja operan satu ini operan yang yang kedua disini operasinya adalah OR ya OR nah ini OR atau bitwise operation OR operasinya adalah operasi OR berarti operator yang digunakan operatornya OR nah ini dua operan diambil dari register operan satu dan operan dua disini disini dinamakan input satu nilainya 0x55 heksa ini heksa 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 desimal begitu juga yang ini input 2 0xAA ini heksa desimal juga heksa desimal nah ini diambil dari register diambil dari register kemudian operasi di eksekusi dan hasilnya disimpan kembali pada register dalam satu clock cycle nah kemudian operasinya di eksekusi operasi OR antara input 1 dan input 2 di OR kan disini ditulis angkanya 0x55 di OR kan dengan 0xAA nah disini juga ada detailnya kalau anda mau melihat ini detailnya ada input 1 kalau 0x55 dijadikan bit atau binair seperti ini begitu juga 0xAA ini kalau dijadikan binair seperti ini dan outputnya akan menghasilkan 0xFF nah selanjutnya hasilnya 0xFF ini disimpan pada register output register output 0xFF atau binairnya 1111 nah dan proses pengambilan instruksi dan pengeksekusian instruksi berjalan secara paralel proses pengambilan instruksi dan pengeksekusian instruksi itu berjalan secara paralel untuk lebih detailnya jadi ini sebagai catatan pengambilan instruksi ya dan pengeksekusian instruksi berjalan secara paralel kalau kita lihat single cycle all operation disini nah ini adalah diagramnya gambarnya ya diagram disini yang paling atas ini adalah clock CPU nya ada T1 T2 T3 dan T4 tetapi yang kita lihat T1 dulu yang kita lihat di T1 dulu yang dikatakan tadi kan pengambilan pengambilan instruksi dan pengeksekusiannya berjalan secara paralel dalam satu clock cycle dalam satu clock cycle ini nah ini dibawahnya clock CPU ini ada total execution time perlu anda lihat T1 nya mulai sini sampai sini ya ini satu clock cycle total execution time ini mulai sama dengan T1 waktunya ya terus register operan fetch pengambilan operan pada register nah ini terjadi pada T1 nah terjadi pada T1 nah ini timingnya ini kan kurang lebih separuh dari T1 kan ya nah ini pengambilan ini terjadi disini kalau kita kasih nomor ini nomor 1 nah disini nomor 1 selanjutnya alu operation execute nah dalam hal ini or kan ya operasi yang digunakan adalah or operation or or operation nah ini nomor 2 proses nomor 2 lalu operation execute batu pengeksekusian operasi pada aritmatik logic unit dalam hal ini adalah operasi or nah step yang ketiga itu result write back menulis hasilnya nomor 3 disini nah jadi ini semua nomor 1,2,3 terjadi pada T1 terjadi pada T1 terjadi pada T1 terjadi dalam satu siklus clock T1 nah nanti umpamanya anda mau menjalankan operasi N N umpamanya pada T2 ya sama nanti pengambilan operan pada register pengeskusian operasi pada ALU terus menulis terus menulis hasilnya itu terjadi pada satu siklus clock yaitu T2 atau penjumlahan pengurangan dan seterusnya makanya disini dikatakan dia berjalan secara paralel karena dia berjalan dalam satu siklus clock sudah bisa menyelesaikan tiga pekerjaan yaitu mengambil nilai operannya pada register terus mengeskusi operasi pada ALU terus menulis hasilnya itu terjadi pada satu siklus clock atau dia bisa dikatakan berjalan secara paralel jadi cepat sekali cuma butuh satu clock cycle siklus clock kalau kita lihat kemarin at mega 16 itu at mega 16 itu jika menggunakan ekstal atau kristalnya itu sama dengan 16 megahertz maka throughputnya keluaran instruksi atau instruksi yang dihasilkan throughputnya bisa sampai 16 million instruction per sekund jadi ada 16 juta operasi ALU yang dihasilkan dalam satu detik nah jika kita menggunakan kristal 16 megahertz maka throughputnya bisa sampai 16 juta instruksi per detik jadi operasi sebanyak 16 juta 16 juta 16 juta operasi yang bisa dijalankan dalam satu detik nah itu kan sangat besar sekali sudah sudah lebih-lebih dari yang kita butuhkan mungkin ya jadi seperti itu spesifikasinya cukup tinggi ini sudah cukup tinggi untuk ukuran microcontroller ok nah disini dipertegas lagi the CPU takes value from two input register input 1 and input 2 jadi CPU mengambil nilai dari register yang dinamakan input 1 dan input 2 ini permisalan saja ya yang di atas ini input 1 dan input 2 perform the logical operation and store the result in the output register dan menjalankan operasi logika or di sini logikal operation or di sini menjalankan operasi logika or dan menyimpan hasilnya pada register output nah semua proses ini all this happen in one execution cycle semua ini terjadi dalam satu siklus eksekusi atau satu siklus clock dipertegas di sini ok ok untuk selanjutnya kita akan membahas general purpose register AVR 32x8 tadi ya general purpose registernya ok register ini akan kita bahas pada video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih